Hmm, ini game apaan, cok? Ini game, eh, Fatah sih, gah? Kok ada-adanya sempak-sempak yang bisa jalan-jalan gini? Woy, sempak! Oke. Hai, guys. Selamat datang kembali. Dan di video kali ini, kita akan memulai dengan sebuah game horror yang baru, yaitu The Baby in Yellow. Dan untuk kalian yang suka game horror dan suka bayi, gue sangat saranin ini game. Karena di sini kita akan menyaksikan sebuah bayi yang akan bertumbuh besar menjadi sesuatu yang menakutkan. Oke, kita akan mulai langsung gamenya. Dan di sini kita ada di malam pertama. Oke, pengasuh. Waktunya tidur. Anak, apakah itu yang kamu pikirkan? Tunggu. Di sini anak siapa? Bukannya kita akan ngasuh bayi di sini. Kok udah bisa bicara, gitu? Oke, kita akan langsung mulai. Di sini kita berperas sebagai pengasuh, ya. Yang akan menjaga seorang bayi. Dan untuk tema gamenya adalah tema Natal sekarang. Karena mungkin... Ini tahun berapa? Eh, ini bulan berapa maksud gue? November, kan? Eh, udah Desember sekarang. Jadi kayaknya udah lewat Natal, kayaknya. Atau belum? Gue nggak tahu Natal tengah berapa. Lupa. Lupa cek kalender. Oke, kita di sini ketemu bayinya. Dan kita bisa ambil. Oke, halo? Dia nggak bisa ngomong, kan? Oke. Oke, beri makan bayi. Ambil botol dari kulkas. Oke, kita suruhnya ke dapur. Ke petok dong. Oke, kita letakkan aja di sini. Biar nggak nyusahin. Oke, kita disuruh ngambil ini. Hmm, oke. Untung nggak hilang. Oke, suapin bayi. Oh. Langsung hilang. Dia minum sekali botol-botolnya sekaligus. Oke, kita disuruh... Bawa bayi ke meja ganti. Sorry, kadang gue tipu. Meja ganti di mana? Ini, kan? Eh, ini kurci. Ini meja. Tapi meja ganti... Oh, kayaknya di sini. Kita ke toilet. Dan di sini ada pampasnya. Oke, dia terus senyum lho. Lu berak-berak. Tak jelas. Oke, kita letakkan aja di sini. Kita buka toilet. Oke, mari kita mengajarin bayi ini. Cara membuang di toilet. Yang benar dan tepat. Oke, oke. Lu masuk di sini. Ketutup dong. Oke, oke. Cara lepasin, cara lepasin. Oke, kita bisa buang. Buang. Oke, oke. Gue mau bereksperimen sedikit. Tapi bukan karena gue psikopat ya. Gue bukan lagi dalam mode psikopat sekarang. Kita akan bereksperimen. Apakah bayi ini akan... Oke. Oke, kita akan coba tutup. Malah. Oke. Kayaknya kepala... Yang... Kepala bayi kali ini cukup kuat. Dia bisa kayak nahan ini. Oke. Nemus dong, nemus. Apakah bayi kita ini udah jadi hantu sekarang? Tapi kayaknya belum seharusnya. Hantu gak bisa berak seharusnya. Oke. Ini cara tukar gimana coba? Oop. Oke, oke. Jangan sewa gue sebagai pengasuh anak kalian ya. Kalau gak mau kejadian kayak gini. Oke. Ini gimana? Gue seharusnya gak tau ini. Apakah kita harus... Seharusnya di sini seharusnya. Oke, betul. Dapatkan popok baru. Oke. Kita akan ngambil popok baru. Oke. 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 Gimana lu bisa kesana? Coba. Bisa teleport kah? Oke. Kita udah pasang popok yang baru. Tanpa melepaskan popok yang lama. Oke. Nama juga game. Letakkan bayi di tempat tidur. Bawa keranjang. Oke. Dia kan bisa pergi sendiri. Kenapa dia gak teleport ke tempat tidurnya sendiri? Nyusahin aja gitu. Hmm. Oke. Kamara di sebelah mana? Oh, di kunci. Oke. Yang ini bisa dibuka. Di sini kah? Bukan ya? Ini, ini. Apakah ini tempat tidurmu, Deck? Gue kasihan sih kalau ini betul-betul tempat tidurnya. Oke. Kita dapat semacam item. Oke, jiwa yang terpengkap oleh bayi berbaju kuning. Oh, dia ada mempengkapkan jiwa. Oke. Dan di sini ada buku dan kita mendapatkan sebuah kunci. Eh, cuma kita gak bisa ambil kunci. Kan ada bayi ini mungkin. Buang. Oke, kita bisa ambil kunci di sini. Lu diam di situ ya. Jangan kemana-kemana ya. Gue mau coba pakai kunci ini. Untuk apa? Coba. Oh, oke. Di sini kamar bayinya. Bukan di sini. Karena gak logis juga kamar bayi di situ sebenarnya. Oke, bisa kah? Oh, gak bisa. Tuh. Apakah ini kunci mainan aja ya? Gak bisa dipakai. Oke, kita buang kuncinya dan ngambil bayinya. Oke. Bayi ini lebih penting dari kunci ya. Karena kita ini pengasuh, oke. Oke, kita. Ah, udah. Udah letakkan bayi di tempat tidur. Dan temukan buku dongeng dan duduk. Oke, kita sekarang mencari buku dongeng. Ambil buku cerita kucing. Oke, oke. Ada item. Nice. Run. Anda bisa mengakses rahasia di menu jeda. Oh, kita bisa mengakses. Ada semacam rahasia di sini. Belum ada kayaknya. Ada item lagi yang bisa diambil? Hmm, nothing. Gak ada kayaknya. Oke, kita kayaknya disuruh duduk. Hmm. Oke, kita akan baca. Hmm. Oke, kita akan baca. Di seberang pantai, di negeri yang jauh. Dengan bitang-bitang gelap, di depan. Pangeran tidur yang ditemukan. Pangeran tidur yang lebih cepat tidur sampai... Pangeran tidur yang menjelaskan. Pangeran tidur yang menjelaskan. Pangeran tidur yang menjelaskan. Kita akan menemukan tempat tidur. Oke, hmm. Gue mau ambil. Cuma gak bisa ya. Kita akan menjahili anak kecil. Cuma gak bisa, gak bisa diapa-apain. Kita cuma bisa keluar di sini ya. Oke. Tunggu orang tua menonton TV di sopa. Oke, kita akan ke bawah. Untuk menonton TV. Oke. Oke, oke. Apakah ada jump scare di sini? Oke, kebangun. Kebangun dong. Sebelumnya gue mau ambil item di atas sini. Ada item. Nice. Kita... Masih butuh sekitar 9. 9 lagi sebelum... Buat lengkapin. Di sini kita gak bisa ambil sesuatu. Kah, gue mau tepok... Gue mau tepok kepala bayinya. Berisik kalian, anjir. Oke, kita langsung ke arah bayinya. Hmm, oke. Tolonglah, tolonglah. Oke, ini, ini... Dia kemana dong? Hmm, oke. Tadah, tadah. Bukan di sini kayaknya. Hmm. Hmm. Tolonglah, tolonglah. Kalau mau pakai teleport itu bilang-bilang dulu. Hmm, apaan. Oke, kita disuruh bawa ke tempat tidurnya lagi. Gue boleh keluar gak sih? Gue mau ngusir bayi ini. Padahal kita yang... Padahal kita yang numpang di sini. Oke, letakkan boneka yang... Yang tepat di ranjang bayi. Hmm, boneka yang tepat gimana? Hmm... Di sini ada bebek. Inikah? Ah, ini! Bebek! Dark, dark! Oop, oop! Tunggu, tunggu. What? Apaan coi? Hahaha! Kok bisa gitu? Oke. Hmm... Ini, ambil boneka bayi. Untuk bayi. Oke. Inikah? Oh, bukan. Oke, oke. Dia pemilih, dia pemilih, oke. Hmm... Lu gak bersyukur ya, udah dikasih boneka, gitu. Hmm, saya harusnya kucing. Hmm, karena doeng tadi tetang kucing. Oke, udah. Hmm, oke. Oke, oke. Oke, senyum, senyum. Oke. Hmm... Oke, goodbye. Sayonara. Gue mau cabut pulang. Kalau bisa. Hmm... Contoh mata kuda, saya ada suara pintu kebuka. Dan... 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 Oke, dia masih ketidur. Oke, nice. Ah, disini ada gambar... Ehm... Domba, ya. Hmm... Kebuka lagi kah? Kebuka lagi kah? Enggak. Oke. Oke, kita disuruh nonton TV. Hmm... Oke, akhirnya. Kita masuk ke malam kedua. Oke, anak tertawa. Lihat. Lihat. Bukannya itu lucu? Hah? Apa? Pengasuh. Aku bilang jangan lakukan itu. Ehm... Oke. Ehm... Yang gue bingung sekarang. Anak itu siapa? Ehm... Yang kita asuh itu bayi. Dan otomatis bayi itu gak bisa ngomong. Dan... Sekarang kita sebagai pengasuh itu kita ngobrol dengan siapa masalahnya? Ambil botol... Botol dari kulkas. Oke, kita akan ngambil botol. Ehm... Ehm... Cok tomate kuda saya... Ehm... Tolong jangan diganggu. Gue cuma mau ngambil botol tapi udah diambil. Ehm... Ini siapa yang ngambil botolnya tadi? Ehm... Kita disuruh cari botol yang setelah diambil. Oke. Ehm... Janganlah kayak gitu. Oke. Oke. Yang diatasnya bisa dibuka itu ada botol. Eh tapi bukan. Kita disuruh cari botol susu lagi. Kayak yang tadi. Oh! Oh! Bisa melayang. Wow! Oke. Ehm... Berikan botol untuk si bayi. Ehm... Ini, ini, ini. Senyum. Hahaha. Oke. Oke. Setiap selesai minum susu berarti dia... Ehm... Dia boker. Oke. Kita letakin lagi disini. Dan... Oke. Jangan ngilang. Jangan ngilang ya. Oh! Gak hilang tapi ini malahan. Ini, ini apaan cu? Rumah siapa ini? Oke. Ini ada item. Ehm... Tangkap popok. Oke. Ini game horror atau game ngelawak ini? Atau game patah sih ini? Kok bisa-bisanya ada popok yang bisa jalan gitu? Ehm... Oke. Popoknya hilang. Oke. Ini ada item. Ehm... Tunggu, tunggu. Popoknya mana cu? Ouuuuh... Ada suara, ada suara. Tunggu dulu dulu. Ke atas. Ehm... Dia ke atas. Tendak, tendak, tendak. Oke. O.T.W. 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 Ehm... Ini game apaan cu? Ehm... Ehm... Ini game... Ehm... Fatah sih, kah? Kok ada-adanya sempak-sempak yang bisa jalan-jalan gini? Woy, sempak. Ehm... Ehm... Bukan. Gue kira itu tadi. Ehm... Sebentar. Dia seharus tadi turun kan? Atau nggak turun? Oh, nggak turun dong. Lu ngapain kesini cu? Ini kamar orang tua dia. Aduh. Oke. Kan azab. Ha-ha. Oke. Ehm... Lu kalau nggak mau dengan... Jadi popok si bayi ngomong. Jangan lari-lari. Oke. Ini... Ehm... Dalam keadaan darurat pecahkan kaca. Oke. Ini apa? Ini untuk... Bayi untuk... Nyonyot-nyonyot gitu, kah? Oke. Ehm... Di sini nggak ada yang bisa diinteraksi, kah? Hmm... Nggak ada gambar. Oh. Oke. Ada beberapa catatan. Ehm... Kita langsung ke misi. Kita akan ke bayi dan... Ehm... Ganti... Tunggu. Tangkap popok. Ganti bayi. Kok misinya ganti bayi ya? Tulisannya. Ehm... Sebentar. Kok ganti bayi? Oke. Oke. Untung dia nggak lari lagi. Oke. Ambil bayi. Oke. Ehm... Letakkan bayi dari tempat tidur. Ehm... 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 Gue mau bilang dia nurut kali ini. Oke. Ehm... Padahal gue pegang loh tadi. Kok bisa-bisanya tiba-tiba... Ehm... Ehm... Ngeteleport ke sana. Oke. Kita letakin dulu dia ke tempat tidur ini. Udah malam kedua. Ehm... Gue kayaknya kalau... Gini-gini terus gue pensi ini. Letak. Oke. Kayaknya udah cukup malam kedua gue kerja kayak ginian. Malam ketiga gue akan pensi. Cari buku dongeng. Oh. Oke. Kita masih mendongengkan disini pake randa klinci. Oke. Buku dongengnya udah berubah ya. Ehm... Yang sebelumnya kan... Ehm... Tentang kucing kan? Ehm... Yang tuh... Ehm... 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 Letakkan boneka di ranjang bayi. Oke. Ehm... Yang kita butuhkan boneka kucing. Kalau gak salah yang tadi... Yang kayak sebelumnya. Ehm... 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 Kita disuruh letakkan kotak di meja... Meja long... Meja long... Meja long... Ehm... Ehm... Di sini kah? Oh ini apa ini? Ehm... Ehm... Untuk buat sandwich. Ehm... 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 Kita lanjut nonton TV. Oke. Oke. Apakah siap ini? Apakah langsung malam ketiga? Ehm... 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 Kita... Ehm... Ehm... Nyelesaikan malam kedua tanpa masalah. Kayaknya ya. Ya selain sempak tadi yang bisa berjalan-jalan. Sisanya oke-oke. Ehm... Gak ada jump scare yang terlalu itu. Ehm... Ehm... Jadi aman-aman aja untuk malam kedua. Dan untuk malam ketiga kita lanjutkan di next video. Ehm... Dan seperti yang kalian lihat. Ehm... Kita udah berhasil melewati dua malam bersama si bayi ini. Ehm... Ehm... Ada beberapa aktivitas aneh. Yang... Gak bisa dibilang horror juga sih. Lebih kefatasi sebenernya. Ehm... Ehm... Dan untuk next video gue masih main game ini. Dan sampai jumpa di next video. Terima kasih waktunya dan... See you next time. Sampai jumpa di next video. Woo! Sampai jumpa.